Jangan jarang kita menjalankan misi seperti ini Menjalankan misi seperti ini Mas Tadani Mendengar suara musik Karena itu di depan situ Namanya kita di kampung Ada orang hajatan Hajar lah maklum Namanya kita di kampung Biasanya kita di hutan Enak juga dan Bisa jadi hiburan kita Tidak suntuk kali Ini takutnya dah happy-happy Jumpa wabi lagi Suntuk lagi ya wak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat weekend buat para sahabat semuanya Dimanapun anda berada ya Apa kabar kalian pada hari ini Saya doakan semoga kalian baik-baik saja masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pokoknya selamat weekend Selamat berjalan-jalan Kumpul keluarga Liburan lah pastinya ya Semoga Liburan kalian itu Lancar tanpa ada halangan kendalaan Amin Amin Sehingga kalian itu bisa Refresi 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 Itulah pokoknya Jangan lupa juga Membontot ya Banyak biaya Membontot dari rumah Banyak biaya kalian Karena kalau beli di tempat wisata itu pasti mahal Mau Dua kali lipat harganya ya Biasa Kayak aqua itu Harga Rp3.000 Disana bisa Rp8.000 Sahabat Oke Buat para sahabat semuanya Hari ini Hari yang mana Alhamdulillah misi kita Penyelamatan Mas Panji Kurawasi Tadi malam dapat berjalan lancar Semoga mereka itu Cerah Gak usah ikut campur lagi dengan urusan kita gitu loh Karena kita ini memang ingin membantu Sahabat-sahabat kita Yang mana Sedang ter Pacak Ataupun terpaku di jalan yang salah Tetapi Wahab ini Selalu Membela Selalu Membenarkan mereka Pokoknya melenceng banget lah wahab ini Gak tau lagi saya Belajar dimana sih kan gitu Sampai gurunya tuh Pedih banget mempunyai pondok pesantren Itu kan gila tuh Kalo ngomong Kalo cuman kalian saja Saya hentakkan kaki kanan saya sekali aja Kalian sudah mencelat kemana-mana Sombongnya gak tanggung Ngomongannya tuh Tinggi Tapi Tapi bapak para sahabat Misi kita belum selesai Kalo mereka tuh belum Nyah dari dunia ini Kalo mereka tuh belum nampak-nampak Masih nampak-nampak di dunia ini Misi kita belum selesai Harus tuntas mereka semua Kalo gak tobat Iya mati Jadi gitu aja Dua pilihan Betul gak sahabat? Jadi bapak para sahabat semuanya Ikuti teruslah perjalanan Nanti kemana-mana Kita sholat dulu Sebelum Ya Allah gatel kali Tengguran saya Astagfirullahaladzim 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 Al-Fatihah 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 ya putih membatasi Wahabi nggak salah bahkan beliau juga musuh kami jadi ayo tidak percaya Duri ini Duri kamu saya beritahu kamu nggak beritahu kamu juga lagi mencari mereka saya kira kamu utusan mereka emang apa yang telah diperbuat para Wahabi itu di kampung ini dia sudah bawa masalah di kampung ini masalah seperti apa itu bukankah kebanyakan warga kampung itu terlalu percaya dengan dia sehingga mereka memalak meminta iuran pun dikelankasi padahal disitu sudah kita terangkan mereka itu sesat tetapi kenapa warga kampung terus bisa terhasut oleh omongan mereka itu saya datang dan sampai kampung ini saya datang dan sampai kampung ini terserah kamu jika kau tidak percaya jika kau tidak percaya jangan salahkan saya kalau saya harus mengotarkan saya dengan hati sekali terserah kamu terserah kamu terserah kamu terserah kamu tapi jika kau bersikeras seperti ini saya tidak segal-segal untuk umur ini saya terima cepat tinggalkan raga ini secara baik-baik atau saya paksa tidak mau tidak mau berhati sahabat berarti ini adalah jin setiap kampung itu pasti mempunyai apa ya danyang ataupun pemegang melalui goib ya setiap kampung itu pasti ada danyangnya inilah danyang kampung ini telah memasuki raganya mas ini sehingga beliau bisa berubah wajah seperti itu dan beliau ini tidak suka karena wahabi itu telah merusak kampung ini citra kampung ini telah kotor dibuat oleh wahabi namun beliau sampai ngamuk saya dikira komplotan wahabi itu jadi saya sama tak mau daripada yang saya celaka yang saya basi jadi buat para sahabat kita harus lebih waspada kalau bisa kita tuntun warga sini dengan secara baik-baik kalau enggak saya jadi kampung wahabi nanti ini semua bahaya 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 yang akan datang kepada kita karena dunia kita sudah tua inilah tanda-tanda akhir zaman terima kasih terima kasih terima kasih jika anda tidak suka ya saya tidak memasak masakan anda untuk menonton saya kalau begitu saya Master Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih